Intro Pemirsa Raudoh adalah area yang terletak di antara makam Rasulullah dan mimbar tempat Nabi Muhammad berkutbah semasa hidupnya. Tak heran seluruh jemaah calon haji Indonesia berharap dapat sholat dan berdoa di Raudoh karena merupakan tempat mulia yang dicintai Allah. Intro Sektor khusus atau seksus Masjid Nabawi meniagakan petugas di area pintu masuk Raudah tempat untuk berdoa dan berziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat. Petugas seksus bertugas untuk memastikan jemaah calon haji Indonesia khususnya lansia dan disabilitas mendapat kesempatan masuk ke dalam Raudah. Raudah adalah area yang terletak di antara makam Rasulullah dan mimbar tempat Nabi Muhammad berkutbah semasa hidupnya. Petugas sudah berjaga sebelum jadwal jemaah calon haji masuk ke Raudah. Mulai dari mengatur barisan jemaah untuk antri sesuai dengan jadwal dalam tasreff atau surat izin jemaah haji yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi hingga prioritas jemaah yang masuk ke dalam Raudah. Untuk jemaah lansia, Alhamdulillah kita ada layanan khusus dan kita prioritaskan. Terutama mungkin yang pakai kursi roda, barisnya paling depan. Barisnya paling depan dan ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kami maupun dari petugas bimba sektor maupun dari petugas keloterni. Selain menata dan menertibkan jemaah jelang masuk Raudah, petugas juga memberikan edukasi kepada jemaah calon haji. Para jemaah diimbau untuk waspada dan melaporkan ke PPIH Arab Saudi jika menemukan modus penipuan terkait biaya tasreff karena tasreff diberikan secara gratis. Dari Madinah Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan.